Eksekusi rumah dinas oleh Satuan Polisi Pamung Praja mendapat perlawanan warga. Gericuhan tak terhindarkan hingga membuat seorang ibu pingsan. Warga menolak eksekusi karena selama 14 tahun gaji mereka belum dibayarkan. Eksekusi lahan bekas bioskop Ria di Berastagi, Sumatera Utara oleh Satpol PP berlangsung alot. Eksekusi diadang oleh puluhan karyawan dan keluarga yang menolak keluar dari rumah dinas bioskop. Mereka akan keluar dari lokasi jika pihak manajemen memenuhi tuntutan mereka, yaitu gaji selama 14 tahun yang belum dibayarkan. Kita tahu bahwa mereka sudah bekerja di PDIJ lebih dari 30 tahun. Namun dikasih ini, mereka hanya beruntung halangnya. Itu yang belum diberikan. Saat kita beruntung hanya, ternyata PDIJ mau mengusir dan mengusur mereka dari rumah yang selama ini mereka tempatkan. Gericuhan eksekusi lahan ini bahkan membuat seorang ibu pingsan dan harus mendapat perawatan. Lahan bioskop Ria ini nantinya akan dilakukan pemugaran dan menjadi pusat kuliner di Kota Berastagi. Kegiatan ini sejujurnya sudah sesuai dengan prosedur yang terjumpat. Pada saat nanti sudah dikosongkan, lokasi ini akan dilakukan renovasi oleh IJ. Dan nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu percanaan pusatnya. Eksekusi dihentikan sementara karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak perusahaan dan karyawan bioskop Ria Berastagi. Dari Kabupaten Karus, Matara Utara, Eka Hetrian Syah melaporkan. Terima kasih.